Halo, saya Henen Herdiana. Lahir 10 September 1995. Kalau sedikit flashback ya cerita ke belakang. Emang sebelumnya Henen udah ada sempat komunikasi. Dengan pihak manajemen Dewa. Berhubung Henen masih terikat kontrak juga diversif. Henen cuma mengiakan dan selebihnya Henen kasih ke manajemen. Mungkin ini pengalaman pertama juga. Buat Henen bisa membela klub di luar Bandung. Perasaannya belum terlihat karena baru datang. Baru datang mungkin. Tapi mayoritas pemain Henen hampir tahu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi. Perasaannya mudah-mudahan bisa selalu cair lah. Jujur, cuma nggak terlalu banyak yang Henen tahu. Tapi Dewa United adalah jebolan dari Liga 2. Bisa meranjak ke bawah, ke Liga 1. Mungkin itu aja sih yang Henen tahu. Selebihnya Henen sekarang udah ada di sini. Pasti Henen bakal lebih tahu. Tidak juga. Mungkin adanya adik-adik di sini bisa memberikan adaptasi lebih cepat aja buat Henen. Bagusnya, plusnya. Kalo menurut Henen sih nggak ada persaingannya. Siapapun yang main di posisi mana pun, mau di belakang, di tengah, di depan. Selagi dia berseragam tim yang dia bela, otomatis dia ingin memberikan yang terbaik buat tim itu. Jadi kalo menurut Henen, siapapun yang main kita harus saling support, saling mendoakan. Karena kita sama-sama membela tim yang sama. Mungkin itu tugas dari pelatih sendiri. Kita sebagai pemain cuma bisa bekerja keras. Selalu fight, tarung dengan siapapun yang kita lawan. Ketika kita mempunyai motivasi tinggi. Siapapun pemainnya, nggak ada apa-apa yang bintang. Selagi kita mempunyai semangat juang yang tinggi. Henen tidak bisa berkomentar banyak mengenai Dewa United buat berpertensi sejauh mana. Tapi Henen sebagai pemain sekarang bakal memberikan yang terbaik buat tim yang Henen bela sekarang. Dan juga buat tiri Henen pribadi sendiri. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kita bisa bareng-bareng buat membuat Dewa United lebih baik lagi. Kalau masalah persaingan di tim Liga 1 semuanya mungkin dengan persiapan yang mereka udah lakukan secara matang ya. Begitu pun Dewa melakukan persiapan secara matang karena kita sepak bola tidak bisa diprediksi. Dan kita bisa mempunyai semangat juang, semangat juang dan juga mental. Dewa United Champion! Terima kasih telah menonton!